Aku agak senawan sih hari ini karena berharap ini jadi sidang yang terakhir. Minta doanya ya. Beberapa kali menjalani persidangan, akhirnya Dwi Sasono mendapatkan ponis. Ponis yang dinyatakan adalah 6 bulan rehabilitasi dan bulan depan Dwi Sasono sudah bisa pulang berkumpul lagi bersama keluarga atas permasalahannya. Mengaku jauh lebih baik kini, Dwi Sasono yang didampingi sang istri saat persidangan terakhirnya mengaku bahagia dan lega. Kini Dwi Sasono hanya tinggal menjalani detik-detik terakhir dirinya direhabilitasi. Aktor film Dwi Sasono yang juga suami dari Widimulya Ebitri diamankan pihak yang berwajib saat dirinya memakai dan mempunyai barang terlarang di rumahnya. Menyimpan dan ada barang bukti di rumahnya diamankan pihak yang berwajib saat Widih dengan anak-anak sedang tidak ada di rumah. Membuat banyak orang kaget dengan penangkapan Dwi Sasono termasuk sang istri Widih Ebitri yang tidak tahu apa-apa. Widimulya yang punya tiga anak dari pernikahannya bersama Dwi Sasono pun mengaku dirinya menjelaskan kepada anak-anak agar anak-anak mengerti kemana bapaknya pergi dan tak pulang selama beberapa bulan. Mencoba ikhlas, Widimulya pun menjalani dia bahkan mendampingi Dwi Sasono dari semua sidangnya. Mengaku korban dan ingin sebut, Dwi Sasono mengajukan dirinya ingin rehabilitasi, menjalani beberapa persidangan, akhirnya dirinya diponis 6 bulan rehabilitasi. Dwi Sasono pun mengaku dirinya lega, bahkan dirinya menyebutkan akan bercerita, akan membuka buku perjalanan kehidupannya. Dwi Sasono dan Widimulya sendiri pun mendapat banyak dukungan dari para artis yang cukup kaget dengan Dwi Sasono diamankan. Kali ini dirinya bersyukur Alhamdulillah keputusan masa rehabilitasi sang suami hanya 6 bulan. Terima kasih semuanya karena sudah mendapatkan dukungan dari para artis, bahkan sahabat-sahabatnya. Sang suami akan pulang sebulan lagi, Widimulya pun berjanji akan menjaga sang suami kini karena sang suami memang sakit dan sekarang sudah sembuh. Ini bukanlah hal yang harus ditutupi kepada anak-anak agar anak-anak tahu dan belajar dari perjalanan kehidupan sang bapak. Widimulya selalu mendampingi sang suami, Widimulya nampak mendampingi sang suami di tengah keterpurukan Dwi Sasono. Sementara Dwi Sasono yang sedih berpisah dengan anak-anaknya, sebulan lagi akan pulang dirinya berjanji dirinya akan berubah demi anak-anak dan dirinya sendiri. Dwi Sasono yang memang mengaku dirinya sudah lama memakai karena dirinya hanya korban. Kali ini dirinya bisa direhabilitasi dengan putusan 6 bulan dan hanya menjalani sebulan lagi, Wid Sasono pun bahagia segera bisa berkumpul bersama keluarga. Terima kasih telah menonton!